Saya Muhammad Mukri akan melanjutkan presentasinya tentang galvanometer Dimana galvanometer itu adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil Galvanometer tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar Karena komponen-komponen internanya yang tidak mendukung Nah disini macam-macam galvanometer Yang pertama itu galvanometer tangan Galvanometer tangan yaitu adalah alat ukur awal yang digunakan untuk mengukur arus listrik Galvanometer tangan itu tersebut bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus Tidak diketahui oleh medan magnet bumi Nah disini contoh gambar dari galvanometer tangan Yang kedua yaitu galvanometer balistik Dimana galvanometer balistik tersebut umumnya digunakan untuk mengukur fluksi magnet Dimana galvanometer ini bekerja menggunakan prinsip The Arsson Fall dan dirancang khusus dengan kepekaan tinggi Ini merupakan contoh dari galvanometer blastik Selanjutnya dari macam-macam galvanometer tersebut yaitu galvanometer suspensi Dimana galvanometer suspensi tersebut digunakan untuk pengukuran-pengukuran laboratorium Sensitifitas tinggi tertentu jika keindahan instrumen bukan merupakan masalah dan portabilitas bukan menjadi prioritas Prinsip kerja galvanometer ini yaitu menggunakan mekanisme kumbaran putar magnet permanen Atau yang sering disebut dengan PMMC Ini merupakan gambar dari galvanometer suspensi Selanjutnya galvanometer astatik Galvanometer astatik ini dikembangkan oleh Leopoldo Nobili Tidak seperti galvanometer kompas jarum Galvanometer astatik ini memiliki dua jarum magnetik sejajar satu sama lain Tetapi dengan kutub magnet terbalik Perakitan jarum ditangguhkan oleh benang sutra dan tidak memiliki momen dipol magnetik Hal ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet bumi Jarum yang lebih rendang di dalam kumbaran akan dibelokkan oleh medan magnet yang diciptakan oleh arus yang lewat Nah kita bisa lihat gambar dalam galvanometer astatik Ini merupakan gambar galvanometer astatik Terus selanjutnya yaitu galvanometer refleksi cermin Galvanometer refleksi cermin adalah galvanometer yang sangat sensitif Galvanometer yang digunakan pada kepekaan refleksi tingkat seperti ini menggunakan sistem refleksi cahaya Alat penunjuk atau pointer yang digunakan berupa cermin pemantul yang dipasang pada bagian yang berputar Berkas cahaya dipantulkan dari cermin tersebut Kemudian diproyeksikan pada sebuah kaca buram yang mempunyai garis-garis skala pembagi Seperti ini gambar galvanometer refleksi cermin Terus galvanometer ini menggunakan mekanisme PMMC Di mana PMMC itu merupakan singkatan dari permanent magnet moving coil Mekanisme kumbaran putar magnet permanent atau PMMC Dan konstruksi PMMC dan bagian-bagiannya ditunjukkan pada gambar 6 Ini merupakan gambar mekanisme PMMC Di mana terdapat sepatu kuda Terus ini merupakan jarum penunjuk Terus ini merupakan pengatur posisi 0 Sedangkan ini pegas pengatur Terus selanjutnya ini adalah bosot lawan dan ini sepatu kutub Dan ini merupakan kumbaran Prinsip kerja dari Prinsip kerja dari permanent magnet moving coil Yaitu jika ada arus yang mengalir di dalam kumbaran Akan timbul torsi elektromagnetik Yang akan menyebabkan berputarnya kumbaran tersebut Dan torsi ini akan diimbangi Torsi mekanis dari pegas pengatur yang diikat pada kumbaran Kesetimbangan torsi-torsi dan posisi sudut kumbaran putar Dinyatakan oleh jarum penunjuk terhadap Referensi tertentu yang disebut skala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!